Pemirsa siswa di salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Cianjur, selama dua tahun harus belajar di lantai karena tidak tersedianya bangku dan meja dari Dinas Pendidikan Cianjur. Akibatnya para siswa sering mengalami mual dan sakit di bagian paru-paru karena setiap hari terpaksa belajar di lantai keramik. Terima kasih. Sekolah 345 murid yang bersekolah di SD tersebut mengaku tidak merasa nyaman dan sulit berkonsentrasi saat belajar di lantai. Menurut salah seorang siswi, dirinya kerap kali merasakan mual dan dingin saat belajar di lantai. Terkadang dirinya pun sering batuk hingga masuk angin. Pihak sekolah juga khawatir para siswa dan siswinya akan terkena penyakit paru-paru karena setiap hari badan mereka bersentuhan langsung dengan lantai keramik. Yang pertama sering kotor baju, yang kedua sering menimbulkan penyakit seperti pilak, batuk, dan lain-lain. Terus mentes, sering kesemutan, kandung, kedinginan. Bisa konsentrasi kalau lagi belajar? Ini udah berapa lama sih belajar di lantai ini? Dua tahun. Terus harapannya apa? Sekolah ini ingin dibantu oleh pemerintah, ingin ada bangku dan meja. Menurut kepala sekolah, pihaknya sudah beberapa kali mempertanyakan terkait program Mabel Air untuk sekolahnya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur. Namun tidak ada jawaban yang pasti dari pihak Dinas Pendidikan Cianjur dengan alasan tidak adanya program Mabel Air. Sewaktu saya masuk ke sini, bulan Juli ya Pak, bulan Juli 2017 itu memang ini kepala sekolah baru saya di sini dengan adanya rotasi. Kemudian melihat pembelajaran ini, anak-anak itu aduh sangat mengkhawatirkan dan mungkin banyak keluhan dari orang tua. Saya diusahakan koordinasi sama komite, cuma respon dari orang tua kurang. Karena saya juga ketakutan, karena sekarang kalau ketakut masuk-masuk bungli gitu ya Pak. Para murid dan guru berharap pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur secepatnya menyediakan bangku dan meja agar para siswa lebih merasa nyaman saat belajar di dalam kelas. Heri Setiawan, Bandung TV